Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dia Prasanti dari kelas 18A Mahasiswa Fakultas Rokalan Hewan Universitas Udayana Sekarang saya akan membahas tentang topik 12 yaitu penyakit-penyakit pada babi Penyakit pada babi ada 2 macam, yang pertama penyakit penular dan penyakit tidak menular Penyakit pada babi itu terjadi karena infeksi dari bakteri maupun infeksi dari virus Jadi yang pertama ada streptococcus whist Streptococcus whist ini merupakan bakteri yang berbentuk bulat yang dapat menginfeksi babi Gejala klinisnya yaitu demam, anorexia, tremor, kejang-kejang, bahkan mengalami kebutaan Diagnosanya bisa dilakukan dengan nekropsi atau peningel swab Kemudian pengobatannya bisa dilakukan dengan memberikan penisilin atau tetrasiklin Kemudian kontrolnya itu bisa dilakukan dengan meminimalisir stres Nah ini merupakan contoh bakteri streptococcus whist Nah yang kedua ada atropirinitis Gejala klinis dari atropirinitis ini yaitu bersin-bersin Kemudian moncongnya bengkok, terus lakrimasi berlebihan dan epistaksis Kemudian diagnosanya itu bisa dilakukan dengan nekropsi Dan pengobatan bisa diberikan tetrasiklin dalam pakannya Kemudian kontrol dilakukan dengan cara mengurangi stres Dan memberikan vaksin pada babi betina Ini ada contoh gambar atau foto dari babi yang mengalami atropirinitis ini Nah yang ketiga ada swine dysentery atau penyakit diari berdarah pada babi Penyakit ini biasanya menyerang babi yang berumur 8-14 minggu Sayangnya penyakit ini belum ada vaksinnya Tetapi terapi bisa dilakukan dengan cara memberikan antibiotik pada babi Ini ada contoh foto dari babi yang mengalami diari berdarah atau swine dysentery Nah yang keempat ada penyakit erysipelas Penyebab dari penyakit ini yaitu bakteri erysipelotrix truciopatiae Yang merupakan bakteri berbentuk batang gram positif Penularannya bisa melalui makanan, air minum, maupun luka pada kulit Kemudian penyakit ini bisa menyebabkan diamond skin pada kulit babi Pengobatannya itu bisa dilakukan dengan memberikan penisilin atau tetrasiklin Yang kelima ada brucellosis Penyakit ini disebabkan oleh brucella swiss Penyakit ini menyebabkan abortus dan penurunan fertilitas pada induk babi Pencegahannya bisa dilakukan dengan cara free breeding stock Nah selanjutnya ada penyakit glasier disease Penyakit ini disebabkan oleh haemophilus parasuis Yang merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk kulcobacillus Treatmentnya bisa dilakukan dengan pemberian penisilin atau tetrasiklin Kemudian kontrolnya bisa dilakukan dengan cara mengurangi stres Nah ini ada contoh babi yang mengalami glasier disease Nah selanjutnya ada penyakit white source atau menceret putih Penyakit ini disebabkan oleh bakteri E. coli Nah gejalanya itu kotorannya berupa cairan yang berwarna putih seperti kapur Kemudian kepalanya itu ditundukkan Pengobatannya bisa dilakukan dengan cara memberikan makanan yang diberi tambahan aureomisin Nah selanjutnya ada swinepox atau cacar Penyakit ini disebabkan oleh virus Gejalanya itu yaitu nampak bintil-bintil atau bintik-bintik merah pada kulit babi Serta tidak mau makan Kemudian pengobatannya bisa dilakukan dengan cara memberikan penstrap atau penisilin streptomisin Nah ini bisa dilihat contoh foto babi yang mengalami swinepox atau cacar Nah yang terakhir ada anemia Anemia ini biasanya menyerang babi-babi kecil yang berumur sekitar 3 minggu Penyebabnya karena kekurangan serbesi atau kekurangan mineral Gejalanya Yang pertama babi terlihat pucat Kemudian diare Terus pernafasannya cepat Kemudian pertumbuhannya terganggu Nah kemudian saya akan memberitahu hal-hal penting apa saja yang harus dilakukan oleh peternak Dalam menjalani usaha ternak babi agar terlindar dari berbagai penyakit Yang pertama Kualitas dan kualitas sepakaan atau ransum harus diperhatikan Kemudian kualitas air minum juga harus diperhatikan Kemudian menjaga kebersihan ternak babi Selalu memperhatikan kondisi ternak termasuk kondisi fisiologisnya Kemudian pemberian vaksinasi pada babi Kemudian memisahkan ternak yang sakit ke kandang isolasi Segera mengobati ternak yang sakit Melakukan konsultasi dengan penyuluh peternak atau dokter hewan Kemudian melakukan desinfeksi kandang dan peralatan Penyemprotan insektisida terhadap serangga seperti lalat Dan pemasmian terhadap hama lainnya Kemudian membakar atau menggubur bangkai babi yang mati Karena penyakit hewan menular Di bawah pengawasan dokter hewan peternakan setempat Nah sekian pembahasan dari saya mengenai topik 12 Yaitu penyakit pada babi Apabila saya ada salah kata atau perbuatan Mohon dimaklumi dan dimaafkan Om Santi 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 Om Terima kasih